Di video kali ini saya akan membahas cara kita mendaftar di Seleksi Nasional Biasiswa Sowet Indonesia atau SNBSI 2020 Nah bagaimana cara pendaftarannya? Simak videonya berikut ini Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel Mulyono Herlambang Channel yang memberikan berbagai informasi yang insyaallah bermanfaat buat teman-teman Nah di video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara kita mendaftar Biasiswa BPDPKS ya teman-teman Langsung saja kita masuk ke website-nya teman-teman yaitu Ini alpensi.ac.id ya teman-teman Kemudian kita enter saja Nah ini tampilan dari website alpensi teman-teman Bisa kita lihat di bawah sini Nah ini dia teman-teman Seleksi Nasional Biasiswa Sowet Indonesia 2020 Biasiswa Sowet Indonesia merupakan Biasiswa yang diperuntukkan bagi keluarga stakeholder kelapa sawit Indonesia Untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi dalam bidang kelapa sawit Tujuan dari Biasiswa ini adalah Untuk menyiapkan generasi muda kelapa sawit yang kompeten Dan tangguh untuk menjadi taruna andalan kelapa sawit Sebagai garda ke depan dalam menjaga keberlangsungan kelapa sawit Oke disini saya sarankan buat teman-teman yang ingin mendaftar Biasiswa ini Gunakanlah laptop teman-teman Kenapa menggunakan laptop? Karena di tampilan laptop itu lebih lengkap teman-teman Dan juga layarnya lebih besar Kalau kalian lewat HP itu layarnya terbatas teman-teman Kecil dan juga tidak selengkap di laptop ini teman-teman Tetapi di HP juga bisa membuat tampilan seperti laptop teman-teman Bisa dengan mengklik yang disini Kemudian disini biasanya ada yang di desktop teman-teman Kalau di HP itu Kemudian kita pilih yang desktop Jadi tampilannya akan seperti yang di laptop ini teman-teman Oke kemudian kita langsung klik yang daftar SNBSI teman-teman Kemudian kita masuk ke tab baru Nah disini ada penjelasannya teman-teman Seleksi nasional Biasiswa Sawit Indonesia Rai kesempatan Biasiswa Diploma Pengembangan SDM Sawit BPDPKS Nah disini ada syarat pendaftar Biasiswa teman-teman Disini ada peserta umum dan juga ada peserta ASN ASN itu adalah aparatur sipil negara Dan disini juga ada alur pendaftarannya teman-teman Ada fasilitas Biasiswa Ada juga ini universitas-universitasnya teman-teman Ada seti periok yakata Politeknik LPP Politeknik CWE Seti PAP Politeknik Kampar Dan Institut Teknologi Sains Bandung teman-teman Nah disini juga ada hotletnya teman-teman Jadi teman-teman bisa menghubungi universitas-universitasnya teman-teman Nah disini ada gelombangnya teman-teman Tanggal 22 Juni sampai 31 Juli itu Sosialisi Biasiswa 22 Juni sampai 31 Juli sama pendaftarannya 4 sampai 15 Agustus 2020 itu tes seleksi online Nah ini tes seleksinya online ya teman-teman Jadi teman-teman yang jauh dari kota atau lagi di pelosok Atau di daerah desa-desa bisa mengikuti tes ini teman-teman Asal Asal sinyal teman-teman itu bagus ya Kemudian ada 7 September 2020 itu pengumuman September sampai Oktober 2020 ada kuliah perdana teman-teman Nah untuk informasi lebih lanjut kunjungi ini www.bpdp.or.id Atau www.lpensi.ac.id Yaitu halaman ini ya teman-teman Nah untuk pesaratannya bisa kalian baca sendiri ya teman-teman di website ini Kemudian ada dokumennya juga disini teman-teman Baik peserta umum maupun peserta ASN Nah disini juga ada penjelasan alur pendaftarannya teman-teman Nah kemudian kita langsung saja ke daftar sekarang ini teman-teman Jadi teman-teman sebelum mendaftar itu diusahakan untuk membaca terlebih dahulu ya teman-teman Budayakan untuk membaca Agar ketika kita melakukan pendaftaran itu tidak ada lagi kesalahan atau ada informasi yang tidak kita ketahui Jadi kita harus membaca pesaratannya terlebih dahulu disini teman-teman Dan alur pendaftarannya Oke kalau sudah dibaca Barulah kita mengklik ini daftar sekarang Oke kita klik saja ya teman-teman Nah disini teman-teman halamannya Selamat datang di portal seleksi penerimaan mahasiswa baru Asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan sawit Indonesia Nah disini kalau kalian sudah melakukan pendaftaran Bisa melakukan login pendaftar disini teman-teman Nah disini karena saya belum melakukan pendaftaran Saya pilih yang daftar sekarang Nah oke teman-teman disini ada alur pendaftarannya Yang pertama itu kita isi dulu jalur pendaftaran Yang kedua identitas Anda Yang tiga asas sekolah Dan yang keempat yaitu kita memilih Dan yang keempat yaitu kita memilih jurusan Oke Oke langsung saja kita masuk yang pertama ya teman-teman Nah disini kita harus memilih itu Ada dua teman-teman Ada biasiswa jalur umum dan ada biasiswa jalur ASN Nah untuk pesaratan Nah untuk perbedaan jalur umum dan jalur ASN itu Ada penjelasannya di website alpensi teman-teman Yang tadi barusan kita bahas yang di atas tadi ya teman-teman Oke kemudian disini karena saya ingin mendaftar jalur umum Jadi saya klik yang jalur umum ini ya teman-teman Kemudian kita lanjut saja Oke yang kedua yaitu identitas Anda Nah disini kita mengisi yaitu nama lengkap kita Disini saya mencoba nama lengkap saya yaitu Mulyona Herlambang Oke kemudian kita pilih jenis kelamin Nah disini lagi-lagi ya Kemudian alamat email Kita pilih yang alamat Kita pilih yang alamat email yang aktif ya teman-teman Karena bisa jadi nanti ada dikirim informasi lewat email kita Oke kemudian tempat tanggal lahir Disini saya buat Ini bangso ya ini daerah Jambi ini Kemudian nick atau nomor KTP Nah nomor KTP kita kita isikan disini Kemudian nomor telepon Nomor telepon juga diusahakan yang aktif ya teman-teman Kemudian ini nomor telepon ini diusahakan untuk terhubung ke WhatsApp juga ya teman-teman Karena bisa jadi informasinya akan dikirim lewat WhatsApp Nah kemudian kita pilih yang disini tanggal lahir Disini kita isi saja tanggal lahir kita Oke kalau sudah selesai Oke kalau sudah selesai kita pilih yang lanjut Oke disini kita masuk yang ke langkah ketiga yaitu asal sekolah Nah disini bisa kita pilih yaitu provinsi kita teman-teman Disini karena saya di Jambi berarti saya pilih Jambi Oke kemudian disini ada pilih jenis sekolah Nah disini ada SMA, SMK, MAN, SMKS, dan MA Karena saya dari SMK saya pilih SMK Nah kemudian ada jurusan teman-teman Karena saya jurusan akutansi saya pilih akutansi Nah kemudian kita pilih yang kabupaten atau kota Nah ini disesuaikan ya teman-teman Karena saya di kabupaten Mwara Jambi Saya pilih yang Mwara Jambi Oke kemudian ini nama sekolah teman-teman Kita ketik saja nama sekolah kita SMKN 5 Mwara Jambi Nah ini belum ada terdaftar ya teman-teman Coba kita buat disini SMK Negeri 5 Mwara Jambi Oke sudah Oke ini juga tidak terdaftar ya teman-teman Kalau nama sekolahnya tidak terdaftar Kita menggunakan nomor Kita menggunakan NPSN teman-teman Kita cari saja di website Atau tanya langsung kepada kepala sekolah Atau guru-guru kita teman-teman Berapa nomor NPSN sekolah kita Disini saya sudah tahu NPSN sekolah saya Yaitu 10 50 53 30 teman-teman Kemudian disini akan otomatis Sekolah kita itu akan muncul teman-teman Karena tadi ketika kita menggunakan nama Tidak ada maka kita menggunakan NPSN Oke ini sudah selesai Nah kemudian disini ada tahun lulus teman-teman Disini yang bisa mengikuti beasiswa ini yaitu Yang tahun lulus terakhirnya 2018 teman-teman Jadi teman-teman yang tahun lulusnya 2017 ke bawah itu Tidak bisa mengikuti beasiswa ini teman-teman Karena tahun lulus terakhir itu yaitu 2018 Oke disini sebenarnya saya itu lulusnya tahun 2017 2017 ya teman-teman Karena disini saya cuma untuk membuat video tutorial Saya pilih saja yang 2018 Oke kemudian kita lanjut Nah disini ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5, dan pilihan 6 Sesuai dengan ada 6 universitas Oke teman-teman yang ingin kita pilih Contohnya saya itu ingin memilih yang D3 akutasi kooperasi kelapa sawit Oke kemudian coba kita lihat di pilihan kedua Apakah politenik LPP ini masih ada Nah tidak ada lagi ya teman-teman Jadi itu satu pilihan 1 universitas teman-teman Jadi setiap pilihan itu di universitas yang berbeda Oke disini saya pilihan kedua itu saya ingin pilih yang di Yogyakarta ini teman-teman Setiap pilihan ini ya teman-teman Kemudian disini saya pilih program studinya yaitu yang Oh disini setiap itu D1 ya teman-teman Saya pilih yang pembibitan saja teman-teman Oke yang pilihan ketiga saya pilih yang di Medan ya teman-teman Setiap Saya pilih program studinya yaitu D4 Oke di setiap ini D4 teman-teman Saya pilih yang D4 budidaya perkebunan saja Oke Oke kemudian pilihan yang keempat saya pilih yang di Bekasi Untuk program studinya saya pilih Oke disini cuma ada satu jadi kita cuma bisa memilih ini teman-teman Oke Selanjutnya ada pilihan kelima Yang kelima saya pilih yang di CWE aja teman-teman Di Jakarta ini ya Kemudian untuk program studinya Disini ada 4 ya teman-teman Disini saya pilih yang D4 saja Oke kemudian ada pilihan yang ke-6 Saya pilih yang Politeknik Kampar ini yang terakhir Nah ada satu lagi Kemudian untuk di Politeknik Kampar itu ada 3 pilihan program studi Saya pilih yang mesin saja teman-teman Oh enggak yang teknik informatika saja teman-teman Oke kemudian setelah selesai ini baru kita daftar sekarang Coba kita daftar sekarang Nah disini ada peratinjau pendaptar Berikut peratinjau data Anda Harap melakukan pemenjakan kembali pada data yang telah Anda inputkan Disini ada identitas diri, jalur beasiswa Nah nama kita teman-teman Asas sekolah, pilihan jurusan Nah disini ada Kalau sudah benar kita centangkan teman-teman Tapi kalau belum kita perbaiki ulang Nah kalau sudah benar kita centangkan Baru kita pilih yang konfirmasi pendaptar Nah disini karena saya sudah melakukan pendaptaran beasiswa ini Yaitu di tahun 2017 silam Jadi disini saya cukupkan videonya sampai disini saja teman-teman Nah buat teman-teman yang masih bingung Atau mengalami kesulitan dalam pendaptaran ini Silahkan untuk tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman Nanti di deskripsi video saya juga berikan link grup whatsapp Untuk teman-teman bisa bertanya disitu Kemudian sharing-sharing tentang pendaptaran beasiswa ini teman-teman Oke mungkin sekian video saya kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dengan saya Dan bunyikan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya